Halo guys balik lagi sama gua di Ark Survival Evolved dan kali ini gua bakal lanjutin petualan gua yang kemarin di episode kemarin itu gua berhasil ngetame metal dragon ini naga yang waktu itu udah lama namanya gua pingin buat ngetame ini soalnya keren bentuk ah tapi ternyata jurusnya sama kayak naga-naga yang lainnya ya kasih small dragon gua mirip banget dan saat lagi eh kok satu lagi masih ada tiga lagi nih kita ngetame si Promeus fire dragon juga nih kemarin tinggal nyari yang listrik yang racun kita udah punya terus sekarang gua punya yang api saat lagi yang listrik belum punya dan ada flaming teri zino dan saat lagi ada si brad nih namanya brad nggak tahu apaan ini nih dan gua udah baca komen kalian kalian pada ngasih nama dino-dino nya kita bakal lihat namanya dari si domba nya dulu nih jadi si domba nya katanya namanya Shown aja terus si erizino namanya Slashy si naganya namanya Skulls dan saat lagi metal dragon namanya Ironfly aduh aduh kok kepentang jaya ini si metal dragon gua pindahin ke storage dulu deh kita kasih tracker dulu misalnya dia kan hewan pandora storage Oh ya kok sesuai janji gua kemarin juga ya sebelum kita mulai kita nyobain naganya sama teri zino namanya belum dicoba ya karena kita coba dulu deh tapi sebelum seperti biasa sebelum kalian nonton video-video ini jangan lupa like dulu videonya dan buat yang belum subscribe chat subscribe dulu ya biar subscriber gua namanya cepat nah sekarang kita nyobain si Promeus fire dragon keren ya keren ya dia sayamnya merah matanya merah sakit gak ya terbangnya sih lumayan ngebut cuma gua kurang suka dari naga itu ini terbangnya berisik sayamnya buset ketabrak langsung kebakar keren coba klik kiri damage nya 11.000 sebenernya lumayan lah nggak terlalu sakit sih ya buset kagak mati klaim teri zino lah levelnya tinggi warna kita tempat puluh klik kanan tuh nyembur api uh apinya lumayan sakit ya 11.000 kita kuat sama dodorex kota ya cc kurang ih apinya beda oh kalo terbang apinya beda lebih jelek kalo lagi mendarat apinya keren eh sama deh oh beda kalo mendarat apinya warna merah kalo pencet c oren juga sama apa bedanya C sama X ya ada pencetan lain ctrl key ro tidak ada coba pencet c damage nya berapa ih cc gak ada rasa oh ada deh 11.000 3.000 atau 11.000 udah cc nya bingung lah kok kadang 3.000 kadang 11.000 hajar guardian ke ribu gua bingung deh sama damage nya nih naga coba kesini nih yang badannya gede oh damage akhirnya 11.000 oh iya ya udah ngerti ga mesti pencetek sub apa bedanya lah kita ke slow oh noctis ini kalo kita keserang noctis kena efek bleeding oh iya damage akhirnya itu 11.000 gua kira 11.000 dps terus aduh kayaknya kita gak kuat deh sama si dodorex ini dodorex sakit banget tapi gatau deh jangan deh gak berani sekarang kita taruh naganya di storage ini kan disini gedean taruh speed markas gua jadi gua taruh storage soalnya naga gua yang racun di storage juga jadi tinggal nyari yang listriknya udah lengkap promeus dragonnya dodorex kita udah lengkap tiga tiganya cuma dua mati sisa satu gua males ngetame lagi soalnya sama aja gitu kayak sebelumnya yang gua belum punya tuh megapithecus sama broodmother kita cari gorila-gorila promeus broodmother gua belum pernah ketemu sih eh eh kepencet buset salah pencet yah markas gua langsung berantakan semuanya numpuk ini gak sengaja ke whistle kayak ini ini apa tuh namanya move buat move gitu ah ini ntar ajalah gua rapihinnya mungkin pas off report aja kalau sekarang takutnya kalian musuhin liat gua parkir-parkirin numpuk banget ini sumpah kan beberapa dino gua taruh dulu sisanya ntar ajalah anjir langsung jelek banget marah sebuah sudah rapih tadinya juga gak rapih sih tapi sekarang jadi makin gak rapih beberapa dino gua parkirin sisanya gua biarin ntar aja mager gua sekarang kita iniin dulu nyobain terizino eh kelewatan ini terizino yang ini ya kita coba si flaming terizino bentuknya keren sih ini larinya gak terlalu pelan ah pelan deng bukan gak terlalu pelan kalau mau speednya di upgrade namanya banyak gak wah 5 kita upgrade speednya dulu deh ya segini masih pelan juga damage nya lumayan loh 9000 9300 lalu dia levelnya kecil loh hitungannya 72 gua mau gedein larinya dulu nih biar enak jalan-jalan ini apa nih oh tekoran saur biasa klik kanan 7000 beset mati dulu nih kalau ini buat farm fiber klik kanannya jc matok buat farm berry damage nya sakit gak matok coba kita patok 7000 juga sama pencet x ctrl key ro gak ada pencetan lain cuma klik kiri klik kanan sama c cuma yang kurang dia gak bisa loncat dia gak bisa loncat sih harusnya bisa nih enak kita jalan-jalan pake terizino cuma masih lambat juga nih padahal udah berapa 175 harus gua banyakin lagi ntar aja deh ntar sekarang kita ngetame ini dulu deh kemarin kan deket rumah sini di belakang belakang ada ini ya apa tech griffin terus gua kemarin janji mau ngetame dia yaudah kita tem aja sekarang nih dia makannya smolder gitu oh ini nih udah deket banget sama rumah kita dia lagi berantem sama raptor tapi eh ah dia lagi berantem sama raptor nih kalau kita kukul mati gak ya atau dia gak nyerang dia cuma muter-muter doang gak nyerang raptornya kagak mati-mati semuanya apa sih ini gak ditemp oh dia dia gak mau ditemp kalau lagi berantem iya gak mau ditemp mau gak mau kita harus ajar raptornya dulu yah 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 gimana ini udah mati raptor eh galak griffinnya gak sih enggak anjir galak ternyata ya Allah terus gimana cara gua temnya kok galak dah loh serem banget itu griffin atau karena lagi abis marah sama raptor kali gak kalau galak gitu harus siaga nih gak boleh deket-deket markas takutnya dinogo diratain masih marah gak dia kayaknya udah gak deh udah putih tuh warnanya kita coba ya tapi bener kan gak shift time dia aduh terbang kejauhan ih ini jetpacknya kagak bisa mati oh udah udah tadi error tuh pasif kok pasif woy t-rex gila lu lu mau ngetep griffin gak? pengganggu hei pengganggu hei pengganggu waduh diserang tawon juga t-rex biasa gua jadi inget gua kayaknya belum punya t-rex ya belum pernah nemu t-rex mod gua ntar ini griffinnya dulu nih yes ketem udah dia gak marah bisa langsung dinaikin gak? oh bisa kita langsung coba liat wow keren banget ada listrik-listrik merahnya cocok sama baju kita nih cocok loh sama baju kita warnanya wow keren banget wih dih kita raih jalannya begini larinya lambat tapi kalo terbang lambat jetshift sambil terbang lumayan lah gak pelan dan misalnya coba pikirin 2.800.000 lumayan sakit apa kau eh kok ada kursornya tiba-tiba muncul ah nyangkut lagi di badannya wah gua nyangkut di badannya klik kanan ah gak bisa ngelut daging harus ngelut pake orang dong eh ini helm tech sering kepencet dah gua gak suka pake helm tech gini nih sering kepencet gua lepas aja deh gak usah pake helm jadi klik kirinya nyakar terus keluar merah-merah nih klik kanannya kayak gini kayak mau ngangkat tuh ngangkat cuma keluar merah-merah juga malah ngedamage mungkin nyakar pake 2 tangan kali bukan ngangkat cece gak ada x ya cuma klik kiri sama klik kanan doang griffin bombnya coba ya griffin bomb coba kemana sini ini teranodon ini juta 800 juga sama klik kiri klik kanan ceng gak ada bedanya oh kalo lagi di darat klik kirinya gitu ngapain tuh luar cahaya merah cahaya hitam deh merah hitam deh ini coba klik kanan kalau di darat kayak gimana lah mendem ke tanah klikannya mendem ke tanah agak jelas dbc sama ya cc gak bisa x oke cuma klik kiri sama klik kanan doang nih griffin jadi jurusnya gak terlalu banyak ya nah sekarang karena kita sudah mendapat hewan pandora berarti kita sekarang cari hewan parados seperti biasa tapi kupin keliling dimana ya kupin makanya ini deh siapa ya saya bertut siapa enaknya pake rockdrake udah di upgrade udah udah lah pake ini aja guardian wolf yang sudah lama kita tidak pake mana guardian wolf kalau disini lumpuk semua disini aduh ini enaknya guardian wolf ini kenceng keren serigala lagi gue suka serigala kita kesalju kali gue sih niatnya pengen nyari hewan-hewan wicked gitu yang unik-unik kalau enggak hewan apa tuh promeus promeus gue cari deh coba kita lihat-lihat salju dulu ya siapa tau ada hewan yang menarik kalau enggak ada yang menarik gue harus keliling map nih nyari hewan-hewan unik masalah saljunya kecil banget di map ini map roraima tuh saljunya cuma segitu yang banyak malah tanah-tanah gak jelas terus saljunya gua cuma kecil sepi lagi sepi banget nih udah kecil sepi lagi parah rame gua gak tau dimana ini ini di obelisknya ngembak kagak ada terminalnya tuh hewan cuma segini ini apa anda coba kita kesini-sini ya oh ini krono mamut kita belum punya deh level 12 doang krono uti empat kita udah punya krono uti lebih tinggi lagi buset apaan tuh king kong boss kayak yang di extinction ya wokito mirwokito oh lu ini lebih keren bukanya wow keren banget bukanya lebih keren tapi kayaknya jurusnya keren nasibokito deh ini hewan pandora tuh jurusnya gak terlalu banyak tapi keren oke kita nemu satu hewan pandora lagi guys kita udah ketemu banyak banget hewan pandora yang belum bisa kita ating karena belum ada makanannya kalau kita nyari king kong berarti di salju sini siap dah kita temini krono mamut level 4 ya kecil banget set ini Pegasus yang udah lama gue misahin kagak bangun banget sekarang setorpornya kagak turun pada levelnya tinggi loh 112 kasihan torpornya kagak bisa turun aneh banget disini gak ada apa-apaan lagi aduh kenapa sepi sekali ini saljunya oke kayaknya gue harus pindah deh jangan jangan nyari dino disini disini gak ada apa-apaan cuma krono mamut sama krono ut level rendah tuh pulau sana apaan ya gue udah pernah ngasih itu belum ya coba kita kesini deh kagak ada di map sih pulau nya oh ini pulau pinguin buat nyari polimer iya buat nyari polimer ini pulau pinguinnya kayak gini dah artik kalau yang disona kayaknya pulau pinguin juga sih sama yang kita cek aja deh sekalian menjelajah karena disitu belum kebuka map gue eh kagak ada apa-apaan malah ini gak ada pinguinnya oh ada deh ada oil juga banyak disini udah gue nyari dino keren dulu deh bentar gue muter-muter dulu t-rex apa tuh oh bandan rex level 76 ya lumayan coba kita tem deh levelnya sih lumayan lah 76 walaupun gak ampe seratusan tapi kita tem aja karena gue bisa langsung pingsan ini panahnya paradus oke banget lah aduh pingsannya ngadep sini lagi panahnya kagak bisa diambil lagi ntar gue harus hajar dino sekitar dulu kalo gak gak gua gua disitu ada karno sama macan mati dulu udah mau ngajar kancilin ini kasihan gak salah apa-apa dihajar sama si karno sama sabertuk oh dia bisa berubah jadi rootless wow bandan rexnya sudah ketemu langsung kita pulangin deh kita cari satu hewan lagi ke rumah gue nyampe muter ke desert dari salju jauh ya salju di kiri bawah desert di kanan atas sebentar gue harus nyari hewan lagi nih ini agak susah sumpah sekarang nyari hewannya oke sekarang gue bakal nyoba ngetamp ini nih di depan gue ada noptis tape jarak dia kabur-kaburan ketakutan karena emang tape jarak kayak gitu tapi gara-gara gue bawa wolf kita bisa nembak sambil terbang jadi kita bakal ikutin tapi agak susah sih nembak sambil terbang karena gue juga sisa dikit aduh kenapa gini jalannya waduh terbang lagi dia jauh gimana nih kita ikutinnya ya agak sulit ngejar dia sumpah yah diserang dia mati gila oh atau gue pake ini ya legendary legendary ptera kayaknya gue ada di legendary ptera kan bisa pingsanin juga tuh nih legendary ptera gue mana tuh tape jaraknya itu kita kejar terus wolf gue aman sih ada trackernya kita bisa panggil lagi torporan abah dikit lagi pingsan tapi darahnya 9000 aduh damage gue kegedean lagi legendary gue satunya apa tuh yang di trackernya mau terbang bukan ini legendary ini berulis ya apa ya mau macan ah mau gak mau harus dipanah itu naktis sampai jarak kalau gak bisa oh iya gue kan punya jetpack juga ya ribet amat jetpack lebih enak kayaknya nih cuma ya resikonya kalo pake jetpack kita ngikutinnya agak susah bisa deh wah mantap kenapa gak kepikiran ya udah punya tech kagak dipake ananya masih ada gak di badannya mana gue sisa 5 wah itu kita ambil gak ih susah amat nih geraknya kok ribet sih ambil kek nah udahlah biarin kasih mid oke sudah ketemp karena kita langsung balik ke markas deh temen-temen yang tadi gue panggil juga oke guys gue rasa cukup sampe sini dulu aja petualangan gue di ark survival evolve kali ini di episode kali ini gue berhasil ngetemp tech griffin dia itu gak punya gender terus gue ngetemp abandon rex ini belum kita coba karena belum gue sadelin dia gendernya female dan noctis tapejara female juga jadi belum di coba kalau ada yang mau semuanya silahkan komen aja di bawah terus kalau menurut kalian video ini seru jangan lupa di pencet tombol like nya dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini sekian guys dadah